Terima kasih. Oke, nah jadi Bapak-Ibu kemarin kan udah buat nih, mulai dari buku kas harian, kemudian dipindahkan ke kas bulanan, kemudian Bapak-Ibu membuat arus kas, dan kemudian membuat neraca dan rugi laba. Itu adalah minimal yang Bapak-Ibu perlu siapkan di dalam manajemen keuangannya Bapak-Ibu di dalam usaha yang dikembangkan di dalam hal ini. Bapak-Ibu, tujuan melakukan usaha apa Bapak-Ibu? Nambah pemasukan keluarga, Bu. Oke, profit, pemasukan keluarga. Oke, sumber penghasilan utama. Sumber penghasilan utama, banyak ya. Tapi di antara mengaktualisasikan diri dan kemudian mengisi waktu luang, sebetulnya selain mengisi apakah nilai uang yang diinvestasikan, harapannya apa kalau begitu? Bertambah, menghasilkan. Bertambah. Gambarkan dengan total biaya dengan volume produksi, sementara volume produksi adalah total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan harga. Kalau break even point-nya itu terkait dengan hitungan harganya, harga besinya memang sudah sesuai, maka berapa biaya produksi yang dikeluarkan itu dibagi dengan volume produksi. Kalau bilangannya dibagi dan dia minimal 1 atau skornya adalah 1, rasionya, maka akan menggambarkan bahwa harga produksi memang sudah cukup untuk bisa memperoleh break even point atau nilai balik yang bisa diperoleh sehingga Bapak Ibu tahu bahwa sudah balik modal nih kalau harganya sesuai dengan perhitungan tadi. Mungkin kembali nih kepada BEP tadi, kalau begitu saya coba untuk sales-nya deh yang saya gencarkan dulu. Berapa nilai ideal yang harus diterima di dalam kas masukan yang bersihnya, Bapak Ibu bisa perhitungkan. Jadi kembali ke yang tadi Bapak Ibu, Bapak Ibu akan menentukan berapa kecepatan yang mau dilakukan untuk pengembalian modal akan selalu berbanding berapa pemasukan bersih yang Bapak Ibu harus terimakan. Tempatnya juga ya, ada packagingnya, ada plastiknya, itu kan termasuk Bu, aku masukin situ semua harga produksi. Itu berarti modal kan ya Bu? Iya, iya, betul. Harga pokok ya, oke. Berapa? 80 misalnya ya, ini adalah peralatan per ekor. Jadi 80 dikali 480 kan Bu? Nah, terus kemudian berarti itu adalah nilai inisial investasi yang dikeluarkan. Tapi kemudian penerimaannya berapa? Misalnya Ibu menaikkan profitnya dengan harga tambahannya misalnya 50 persen keuntungan misalnya. Berarti kan 150 persen ya terhadap modal kan? Mungkin bisa dianalisa lebih lanjut. Apa yang membuat penjualan menjadi kurang? Tapi dengan rasio ini Bapak Ibu akan punya gambaran nih, bagaimana kondisi usaha yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini baru akan menjadi kelihatan begini setelah kita buat laporan keuangannya. Kalau kita nggak pernah lihat, berjalan terus. Tapi kita nggak pernah bisa memprediksi sebenarnya kita punya usaha itu naik atau turun ya, gitu kira-kira. Makin besar aset lancar yang kita terima, tapi hutang yang dikeluarkan itu makin sedikit. Tadi kalau dilihat dari laba rugi, Bapak Ibu bisa lihat aktifa lancarnya seperti apa. Maka akan ketahuan nih, aset lancar adalah aset yang di bawah satu tahun. Aset lancar yang Bapak Ibu punya berapa, itu dibagi dengan berapa hutang lancarnya. Kalau hutang lancarnya itu lebih besar dari aset lancar, kemungkinan besar pasti minus. Karena dia kecil sekali maksud saya, bukan minus, tapi kecil sekali. Nah, makin kecil artinya kemampuan kita di dalam hal ini untuk bisa mengembalikan kewajiban. Jadi tadi kan modal yang kita bicarakan, mengembalikan modal itu juga relatif menjadi kecil. Yang penting, Bapak Ibu sudah memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Kemudian Bapak Ibu juga sudah disiplin untuk melakukan pencatatannya. Supaya perhitungan-perhitungan analisa seperti ini bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu tahu kapan bisa mengembangkan usahanya secara bertahap. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu Dhani. Terima kasih Bu Dhani. Terima kasih Bu Dhani. Terima kasih Bu Dhani. Terima kasih.